Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 sempat murtad, kemudian balik lagi, lima lagi, lalu dia meninggal, maka dia masuk dalam kategori sahabat. Para jamaah rahimah punallah khusus bihan, jadi para ulama tidak menetapkan kriteria-kriteria tertentu. Misalnya harus berteman dengan Nabi dengan waktu yang lama, tidak ada kriteria seperti itu, harus berperang misalnya bersama Nabi, atau harus merawetkan hadis-hadis lainnya, tidak harus, cukup dia bertemu Nabi, satu kali tau, itu sudah dikategorikan sahabat. Walaupun dia tidak pernah berperang bersama Nabi, walaupun dia tidak meriwayatkan hadis dari Nabi, tetap dikategorikan sahabat, walaupun hanya segala. Makanya Arab-Arab Badui ya, dalam hadis-hadis Arab Badui datang ke Mesir, kemudian kencing di masjid, lalu para sahabat menghardingnya, dan terus-terus biarkan dia, jangan kalian putuskan kencingnya. Itu masuk dalam kategori sahabat, Arab Badui itu masuk dalam kategori sahabat. Di sahabat penjumlahnya banyak, ya, ada yang kita kenal, ada yang seperti sahabat yang komuler, sahabat pepang atas, kebubatan, umar, usman, dan seterusnya. Dari sana ada sahabat-sahabat yang memang kita tidak tahu namanya. Ya, namun mereka masuk dalam kategori sahabat. Para jamaah, rahimu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, tadi sudah kami sampaikan bahwasannya, sahabat adalah manusia-manusia pilihan. Maka mereka mempunyai hak-hak yang harus kita tunaihkan. Hak-hak para sahabat yang harus ditunaikan oleh ahlu sunnah wal-jamaah. Atau dengan bahasa lain, akhidat, ahlu sunnah terhadap sahabat. Pertama, mahabbatuhu. Mencintai mereka. Ahlu sunnah wal-jamaah meyakini, wajib mencintai para sahabat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat al-Hasas, ayat 10. Orang-orang yang dapat setelah mereka, setelah para sahabat, mereka berdoa. Wahai roh kami, ampunilah kami, dan saudara-saudara kami yang telah mendabrui kami dalam perimanan. Janganlah berjadikan, ya, kedengkian di dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Wahai roh kami, sesungguhnya engkau maha penyantun bagi maha penyayang. Ya, jadi orang-orang yang dapat setelah sahabatnya, kita-kita ini, berdoa. Berdoa untuk kita dan untuk mereka. Mendoakan mereka dibukti cinta kita kepada mereka. Ingat, mendoakan sahabat, jadi bukti kecinta kita terhadap mereka. Kemudian dalam hadis, Nabi s.a.w. bersabda, ayatul iman, hubbul ansar, wa ayatul nipa, buktul ansar. Rawahum, bukhari, wa muslim. Tanda iman adalah mencintai orang-orang ansar. Dan tanda kemunafikan adalah membenci orang-orang ansar. Mungkin ada yang merupakan, Ustaz, kok hanya orang-orang ansar yang disebut? Terus orang muhajir, gimana? Berarti kan tadi sini, Tanda iman mencintai orang-orang ansar, Dan tanda kemunafikan membenci ansar. Gimana dengan muhajir? Jadi kalau hal ini berlaku bagi orang-orang ansar, Maka lebih layak lagi berlaku bagi orang-orang muhajir. Kenapa demikian? Karena orang-orang muhajir lebih utama daripada orang-orang ansar. Orang muhajir lebih utama daripada ansar. Kenapa? Karena mereka punya hijrah. Mereka punya amalan hijrah Yang tidak dimiliki oleh orang-orang ansar. Kemangkana hijrah tuhu ilallah wa rasulihi Bah hijrah tuhu ilallah wa rasulihi Barang siapa hijrahnya? Kepada Allah dan rasulihi Maka hijrahnya kepada Allah dan rasulihi Kalau mencintai orang-orang ansar itu Tanda keimanan Berarti mencintai orang-orang muhajir Juga tanda keimanan. Kalau membenci orang-orang ansar itu Tanda kemunafikan Maka membenci orang-orang muhajir Juga tanda kemunafikan. Jadi kita artikan halis ini Tanda iman mencintai para sahabat Dan tanda kemunafikan Membenci para sahabat. Ada sebagian Kelompok atau ahlul bintah yang Sebenarnya Mereka membenci Rasulullah Membenci para sahabat Namun tidak secara langsung Mereka sampaikan Tidak secara langsung Misalnya Membenci arah Menanamkan kebencian terhadap arah Yang tujuannya adalah Membenci para sahabat Jadi kalau membenci arah Itu maksudnya Membenci Rasulullah dan para sahabat Maka itu kekumpuran Kemunafikan Cuma Tidak secara langsung Hati-hati Hati-hatikan Apa namanya Pemikiran ini Menanamkan kebencian terhadap Arak Padahal Rasulullah Dari Arak Para sahabat Orang Arak Qala Tuhawi Rahimahullah Biakidati Imam Tuhawi Rahimahullah berkata dalam Akidahnya Akidah Ya Tuhawiyah Kita biasa bagus Akidah Tuhawiyah Karya Imam Tuhawi Kami Ahlu sunnah wal jamaah Mencintai Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alayhi wa sallam Namun kami Tidak Berlebihan Dalam Mencintai Mereka Ada Gak Orang-orang yang Berlebihan Dalam Mencintai sahabat Atau tidak Ada Ada Siapa Orang-orang si'ah Yang Berlebihan Dalam Mencintai Alim Misalnya Bila Ulan Si'ah Rahimah Orang-si'ah Rahimah Yang Hulu Mereka Mengatakan Ali itu Tuhan Mereka Mengatakan Ali Tuhan Hingga Ali Yang Marah Dan Ali Hukuku Mereka Dengan Mempahar Mereka Mereka Tuhan 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 Ya Jadi kami Tidak Berlebihan Mencintai Mereka Kami Tidak Berlepas Diri Dari Mereka Kami Membenci Orang Yang Membenci Para Sahabat Bila Para Sahabat Begitulah Dan Seterusnya Kami Benci Mereka Kami Tidak Sebutkan Kecuali Kebaikan Mereka Mencintai Mencintai Mereka Merupakan Ajaran Agama Iman Dan Iksan Sementara Membenci Mereka Merupakan Kekufuran Kemunafikan Dan Kedolim Jelas Pernyataan Imam Tuhawi Kemudian Rawa Al-Imamu Al-Lalakai Al-Imam Malik Imam Al-Lalakai Merupakan Dari Imam Malik Ya Bahasanya Imam Malik Merkata Dahulu Para salah Mengajarkan Kepada Anak-anak Mereka Untuk Mencintai Abu Bakar Dan Umar Sebagaimana Mereka Ajarkan Surat Al-Quran Kepada Anak-anak Mereka Ini Kebiasaan Para salah Mengajarkan Kepada Anak-anak Mereka Untuk Mencintai Allah Sebagaimana Mereka Ajarkan Al-Quran Kepada Anak-anak Mereka Ya Mengajarkan Al-Quran Kepada Anak Siapa Yang Pernah Mengajari Al-Quran Kepada Anak-anak Di Ulam Ulam Di Ulam Ulam Seperti Itu Ya Para Sahab Para Salah Mengajarkan Kepada Anak-anak Mereka Untuk Mencintai Abu Bakar Dan Umar Terus Diceritakan Kisah Abu Bakar Dan Umar Sampai Tertangan Rasa Cinta Kepada Abu Bakar Dan Umar Ini Hak Hak Mereka Amusna Amusna Al-Namah Meyakini Keutamaan Dan Keadilan Mereka Mereka Manusia 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 Pilihan Dari Umat Diri Dan Orang-orang Yang Paling Dekat Dengan Kebenaran Halusna Al-Namah Meyakini Keutamaan Dan Keadilan Para Sahabat Mereka Adalah Manusia Manusia Pilihan Dan Orang-orang Yang Paling Dekat Dengan Kebenaran Raja Ma'ah Baru Banyak Sekali Ayat Dalam Al-Quran Maupun Hadis Hadis Nabi Yang Menyebutkan Tentang Keutamaan Para Sahabat Banyak Sedang Ini Ada Ya Kuruhan Ayat Yang Dibualkan Oleh Penulis Kita Sebutkan Beberapa Di Antaranya Surat At-Tawbah Ayat 100 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berkirman Isin Orang-orang yang pertama Tama masuk Islam Dari kalangan orang-orang muhajir Dan orang-orang ansar Serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik Allah hidau kepada mereka Dan mereka hidau kepada Allah Allah siapkan untuk mereka Surga-surga yang mengalir Di dalamnya sungai-sungai Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya Itulah kemenangan yang besar Jadi para sahabat Ratu mereka Diridoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dua Mereka dijamin masuk surga Ini pujian Terhadap para sahabat Ini keutamaan mereka Diridoi oleh Allah Dan dijamin masuk surga Kemudian ayat yang lain Surat Al-Ibaran Ayat 110 Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Kalian adalah sebaik baik umat Yang dikeluarkan untuk manusia Kalian memberitahkan yang ma'ruf Dan melarang yang mungkar Dan kalian beriman kepada Allah Untung Untung disini siapa? Kaliannya Ketika ayatnya turun Kalian disini siapa? Para sahabat Kalian adalah sebaik baik umat Kalau kita Kalau kita mengatakan Kalian disini umum Untuk semua Ketika ayatnya Maka kita katakan Kalau kalian mengatakan begitu Berarti para sahabat Lebih layak Untuk masuk dalam Baik ini Karena mereka Para orang yang pertama Masuk Islam Para sahabat adalah Sebaik baik umat Mereka Memerintahkan yang ma'ruf Melarang yang mungkar Dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Hadisnya Yang menjelaskan Tentang keutamaan Para sahabat Sabda Nabi S.A.W Riwayat Bukhari dan Muslim La tasubtu ashabi Janganlah kalian mencelah Sahabat-sahabat Nabi Mera'ah Janganlah kalian mencelah Sahabat-sahabat Kalau Anna ahadatum Anfaqo misla Uhudin Gahabana Ma bala Wa mudda ahadihim Wa la Nasifah Allah Akbap Seandainya Salah seorang Bagi kalian Mengilfahkan Emas Sebesar Penuhuh Misjaya Tidak bisa Menyamai Ilfah Satu Mut Salah seorang Nabi Mera'ah Atau Setengah Mut Jadi Seandainya Kita Infahkan Emas Besar Gunung Uhud Siapa yang Peralih Gunung Uhud Gunung yang Besar Seandainya Seandainya Kita Menginfahkan Emas Besar Gunung Uhud Kemudian Para sahabat Menginfahkan Makanan Makanan Satu Mut Satu Mut itu Begini Mereka Infahkan Makanan Satu Mut Atau Setenah Mut Setenah Mut Seperti Ini Kita Infahkan Emas Sebesar Gunung Uhud Mereka Infahkan Makanan Satu Mut Atau Senamut Saya Tidak Bisa Menyamai Mereka Pahala Yang Mereka Dapatkan Lebih Besar Daripada Pahala Yang Dapatkan Allah Bapak Ustaz Kok Bisa Ustaz Mereka Hanya Infahkan Makanan Sedikit Satu Mut Atau Senamut Sementara Kita Infahkan Mas Sebesar Gunung Uhud Mereka Pahal Yang Dibikuti Mereka Daripada Pahala Kita Kenapa Bisa Demikian Kenapa Bisa Demikian Karena Ikhlas Keikhlasan Mereka Karena Keikhlasan Mereka Mereka Tiga Mereka Ikhlas Adilahi Ta'ala Mereka Berilfah Sebelum Fatul Muka Berilfah Sebelum Fatul Muka Itu Sangat Dibutukkan Allah Subhanahu Tidak Tidak Sama Orang Yang Berilfah Sebelum Fatul Muka Dan Orang Yang Berilfah Sesudah Fatul Muka Allah Mengatakan Tidak Sama Mereka Yang Berilfah Sesudah Fatul Muka Lebih Tinggi Terajat Namun Kita Tidak Bersedih Karena Allah Mengatakan Di Akhir Ayat Masih-masih Allah Kasih Pahala Mereka Berilfah Mereka Dapat Pahala Kita Berilfah Juga Dapat Pahala Cuman Bedanya Pahala Mereka Lebih Besar Daripada Pahala Pahala Kita Ini Keutamaan Para Sahabat Keutamaan Para Sahabat Kemudian Nabi Juga Bersabda Dalam Hadis Jawa Khurid Muslim Khairun Nasi Qarni Sebaik-baik manusia Adalah Generasiku Para Sahabat Kemudian Yang sesudahnya Kemudian Yang sesudahnya Ada Tiga Generasi Yang nabi Kuji Generasiku Sahabat Kemudian Yang sesudahnya Tabi Kemudian Yang sesudahnya Yang ketiga Yang ketiga Meyakini Perbedaan Keutamaan Mereka Meyakini Perbedaan Keutamaan Mereka Sesuai Yang Disebutkan Dalam Nas Jadi Para Sahabat Itu Semuanya Punya Keutamaan Namun Keutamaan Yang mereka Perolih Berbeda-beda Ada Yang Lebih Utama Dari Yang lainnya Para Sahabat Yang Paling Utama Sejarah Mutlah Adalah Sepuluh Sahabat Yang Sudah Dijari Masuk Surga Ini Para Sahabat Atas Para Sahabat Yang Top Sepuluh Sahabat Yang Sudah Dijamin Masuk Surga Siapa Mereka Nabi 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 Zahabat Subuh Hadis Abu Ubaidah Ibn Jarrah Ada sepuluh sahabat Abu Bakar di surga Umar di surga Osman di surga Ali di surga Tolhah di surga Zubair di surga Sa'ad bin Abi Waqas di surga Abdurrahman bin Auf di surga Sa'id bin Zed di surga Dan Abu Ubaidah Ibn Jarrah di surga Ada sepuluh sahabat Siapa yang sudah hafal Ada sepuluh sahabat Yang dijawab yang masuk surga Yang hafal Nanti nyusul mereka ke surga Jadi hafal nama-nama sahabat Jangan hafal nama-nama pemain bola Tidak penting Jangan hafal nama-nama artis Apalagi hafal nama-nama tokoh Tidak usah Tidak penting Di surga ini ada empat orang yang nunggu utama Daripada yang baiknya Yaitu Abu Bakar Umar Usman dan Ali Ini yang paling utama Dari empat orang ini Ada dua orang yang paling utama Urtama Abu Bakar Yang kedua Usman Apa namanya Umar Dari dua orang ini Ada yang paling utama Siapa? Abu Bakar Di ahlu sunnah wal-sahabat Menyakini perbedaan Kodalan para sahabat Nomor satu Abu Bakar Jadi Nabi Nurnah Bertanya kepada sahabat-sahabat Siapa di antara kalian yang semalam bermimpi Dalam seorang sahabat Berkata Saya Wahai Rasulullah Mau mimpi apa tadi malam? Hari malam saya mimpi ada timbangan Turun dari lalu Kemudian anda ditimbang dengan Abu Bakar Ternyata anda lebih berat Daripada Abu Bakar Kemudian setelah itu Abu Bakar ditimbang dengan Tuhan Ternyata Abu Bakar lebih berat daripada Umar Kemudian timbangnya diangkat Ternyata barulah makna lebih berat lebih utama Makna lebih berat lebih utama Nabi lebih utama daripada Abu Bakar Kemudian setelah itu Abu Bakar itu utama daripada Daripada Umar Ini akidah ahlu sunnah wal-jamaah Tarih Osman dan Ali Mana yang lebih utama? Ha? Osman dan Ali Mana yang lebih utama? Osman dan Ali ini Sama-sama menangkunya Nabi Osman nikah dengan siapa? Ha? Rukhoyyat Kemudian Rukhoyyat Meninggal Nabi nikahkan lagi Osman dengan putrinya Yang lain siapa? Ummu Kul-Zuhu Kul-Zuhu Hakkati Jadi Osman dan Ali ini menantunya Nabi Sementara Abu Bakar dan Umar Itu mertuanya Nabi 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 nikah dengan putrinya Umar Nabi juga nikah dengan putrinya Umar siapa? Habsah 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 Orang-orang hebat Baik Osman dan Ali Mana yang paling utama terjadi perselesihan? Ya? Ya? Tentang Usman dan Ali Siapa yang lebih utama Telah terjadi perselesihan Ya? Sejak dahulu Perselesihan lama Jadi tiga pendapat Yang pertama Pendapat yang pertama Mengutamakan Usman atas Ali Usman lebih utama daripada Ali Ini pendapat Jumhur ulama Mayoritas ulama Pendapat yang kedua Mengutamakan Ali atas Usman Ali lebih utama daripada Usman Pendapat ini Diriwekan dari Sebagian orang-orang Kufah Ya? Termasuk di dalamnya Pendapat ini Diriwekan dari Sufiyan As-Sawri Sufiyan As-Sawri Berpendapat Ali lebih utama daripada Usman Walau bintilah Ihna muroja'a'an Namun Ya? Diriwekan Bahwasannya Sufiyan As-Sawri Telah berujuk Dari pendapat ini Kemudian Mengikuti pendapat Jumhur Bagaimana? Dijelaskan oleh Sehikul Islam Ibn Taymiyan Dan Al-Hafid Ibn Hajar Pendapat yang ketiga Tawak-Kufu 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 Ya? Nah Khomeh Tidak mengutamakan Usman atas Ali Dan tidak mengutamakan Ali atas Usman Ya? Pendapat ini Adalah pendapat Imam Marih Imam Marih Namun Dirwekan Dia telah Rujuk Dari pendapat ini Dan mengikuti pendapat Jumhur ulama Sehingga Dari pendapat ulama Pada awalnya Ya? Terjadi hilang Kemudian setelah itu Terjadi Kesepakatan Ijma' Bahwasannya Usman Lebih utama Daripada Ali Awalnya Terus disini Kemudian setelah itu Pada rujuk Mengikuti pendapat Jumhur ulama Ya? Ini Para sahabat Bapak atas Sepuluh Sahabat yang sudah Dijamin masuk surga Kemudian setelah itu Ahlu badan Yang paling pertama Ahlu badan Orang-orang yang ikut Perang Perang badan Kemudian setelah itu Ahli uhud Orang-orang yang ikut Orang-orang yang ikut Ahlu uhud Kemudian setelah itu Ahlu baik Adikari Tuhan Orang yang ikut Baik adikari Tuhan Ini perbedaan Keutamaan Para sahabat Masih-masih punya Keutamaan Namun Perbeda-beda Nah Kalau anda beritanya Mana yang lebih utama Dari wanita-wanita ini Khadijah Aisyah Dan Fatimah Mana yang paling utama Dari wanita-wanita ini Khadijah 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 Iya Kenapa Khadijah Apa alasannya Membentulai Kata Seolah Islam Ibn Taymiyah Tentang Tiga wanita ini Mana yang paling utama Kata beliau Terjadi Nizamun Terjadi Khilaf yang Rinci Khilaf yang panjang Di kalangan Para ulama Ya Malhasil Ya intinya Masih-masih Mempunyai Keutamaan Masih-masih Mempunyai Keutamaan Namun Siapa yang paling utama Di antara Tiga wanita ini Terjadi prosesian Yang panjang Di kalangan Para ulama Kemudian Yang keempat Yang keempat Menyebutkan kebaikan-kebaikan sahabat Menyebarkannya Dan menyencuk mereka Dan menyencuk mereka Kita meyakini Mereka punya Keutamaan Apa konsekuensinya Konsekuensinya Yang kita Ceritakan Kebaikan-kebaikan mereka Yang kita Sampaikan Ya Kebaikan-kebaikan mereka Kita Menyencuk mereka Itu bukti Kecintaan kita Kepada sahabat Dan Keyakinan kita Terhadap Keutamaan mereka Berarti Kebalikannya Kebalikannya Yang kelima Yang kelima As-sukutu An-masawmi'ihim Kalau kita Disuruh Ceritakan Kebaikan-kebaikan Kebaikan-kebaikan Kebaikan mereka Berarti Lawannya Kita harus Diam As-sukutu Diam Dari Kesalahan-kesalahan Mereka Dan Aib-aib mereka Diam-diam Tidak kita Ceritakan Tidak kita Sampaikan Wala zaman Rahimahumullah Mujmi'an Ala manzilah Sohabah Wadi Allah Anhum La yakni Annamu Maksum Maksumun Walaupun Kendungan Para sahabat itu Sangat tinggi Sangat mulia Tapi Tidak berarti Mereka Maksum Tidak berarti Mereka Tidak punya Kesalahan Para sahabat itu Manusia Sama seperti Kita Mereka juga punya Kesalahan Ya atau tidak Para sahabat yang Kesalahan Tidak Punya Setiap anak Adam Pasti melakukan Kesalahan Para sahabat punya Kesalahan Ini keyakinan Namun Namun dalam Menikapi Kesalahan Mereka Ambul Sunnah Subut Diaman Ya Diaman Tidak Menceritakan Kesalahan Kesalahan Mereka Aib Aib Mereka Kemudian Kemudian Yang keberapa Yang kebenaran Termasuk Di dalamnya As-Sukur Amma Sajarobain Amun Dia Terhadap Persisihan Yang terjadi Di antara Mereka Jadi para sahabat Lalu pada Sejarah Itu para sahabat Persisi Dan persisihan Mereka itu Sampai Menantarkan Kepada Kita Pemperangan Di antara Mereka Para sahabat Berperang Pada Jumat Para sahabat Berperang Jatuh Korban Perang Antara Ali Dan Ma'awiyah Perang Sikir Perang Jaman Perang Di antara Para sahabat Sikap Al-Ustawa Jaman Dia Nanti kan Ketika Kupacar Kupacar Saling Berperang Sama Sama Lain Kalau Baca Sejarah Hati-hati Karena Sebagian Buku-buku Sejarah Itu Ditulis Oleh Orang-orang Syiah Yang Mereka Ingin Serang Sahabat Mereka Ingin Jelek-jelekkan Sahabat Kemudian Diangkat Yang Pemperangan Para sahabat Persisian Di antara Mereka Diangkat Untuk Menjentuhkan Para sahabat Ahlus Nah Dia Dia Bantu Baca Buku-buku Sejarah Yang Benar Jangan Sampai Baca Buku-buku Sejarah Yang Salah Jadi pada Asalnya Awal-awal Mula Terjadinya Fitnah Itu Dengan Terbunuhnya Usman Bin Afan Usman Bin Afan Itu Ditempung Rumah Para Pemberontak Mereka Datang Mereka Demo Demo Terhadap Usman Bin Afan Mereka Mengatakan Usman Melakukan Epotisme Dan Usman Tidak Mengelawan Mereka Padahal Masa Allah Sahabat Sahabat Yang Sudah Dengar Siap Dia Membantu Usman Untuk Melawan Para Pemberontak Yang Di luar Usman Yang Sampai Ada Darah Yang Ditumpah Dia Suruh Sahabat Pulang Kalian Pulang Itu Budak Budak Sudah Sudah Terluarkan Pedang Dari Sarung Mereka Siap Bertempung Siap Berperang Tapi Kata Usman Siapa Yang Masukkan Pedang Kedalam Sarung Maka Dia Merdeka Jadi Usman Tidak Melakukan Perlawanan Padahal Usman Beli Pasokan Karena Hingga Akhirnya Para Pemberontak Mereka Nekat Mereka Masuk Kedalam Rumah Usman Dan Mereka Bunuh Usman Bin Afan Rati Allah Sejak Itu Terjadi Fitnah Setelah Usman Dimunuh Siapa Yang Dianggap Ahli Nabi Taur Ahlu Fitnah Sebagian Ahlu Fitnah Orang Orang Ali Mengatakan Ali Yang Ada Di Belakang Pemberontakan Usman Bin Afan Karena Setelah Usman Yang Dipilih Jadi Khalifah Ali Bina Tauri Kata Mereka Ali Ada Di Belakang Para Pemberontakan Ternyata Al-Hassan 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 Ketemu Bapak Kata Al-Hassan Usman Tidak Mau Ada Petumpuhan Darah Kemudian Ali Saksi Bahwasannya Bukan Saya Yang Memerotak Saya Datang Untuk Membelai Usman Bin Afan Nah Ali Dia 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 Para Sahabat Menuntut Kepada Ali Untuk Pemkisos Pembunuh Usman Ali Kau Sudah Jadi Khalifah Kau Harus Kisos Pembunuh Usman Cuma Ali Terpesan Tidak Tidak Langsung Respon Dengan Para Sahabat Karena Memang Ketika Itu Ketika Kondisi Nudara Sedang Kacau Sehingga Ali Lebih Apa Namanya Mementingkan Urusan Negara Jadi Terpesan Ali Lambat Adalah Mengkisos Membunuh Usman Mereka Para Sahabat Banyak Yang Tidak Terima Kumpulkan Pasukan Jadi Sudah Ada 20 Nah Itu Malam Malam Jadi Orang Orang Yang Bunuh Usman Itu Ada Di Barisan Yali Orang Munafik Itu Malamnya Sudah Mau Terjadi Berdamaian Malamnya Sudah Mau Terjadi Berdamaian Karena Ali Sudah Setiap Kisos Pembunuh Usman Yang Yang Ketakutan Siapa Pembunuh Usman Mereka Nampuni Kisos Akhirnya Mereka Melakukan Penyerangan Mereka Serah Muawiyah Serah Para Sahabat Ini Para Sahabat Mengira Ali Menyerang Dari Dahulu Hingga Akhirnya Mereka Juga Melawan Maka Terjadilah Pemperangan Dihantara Dihantara Mereka Jadi Orang-orang Munafik Ini Ini Yang kita Kita Takutkan Pada Jemaah Ya Kita Di Indonesia Ini Akan Dianu Domba Oleh Siapa Para Orang-orang Munafik Para Orang-orang Munafik Sehingga Sesama Kita Bekuh Apa Bekuh Hantan Sana Muslim Kita Muslim Kita Saling Menyerang Satu Sama Lain Jadi Hati-hati Ya Hati-hati Kalau Para Sahabat Mereka Perang Sesama Mereka Apa Apalagi Kita Ada Orang-orang Munafik Di Belakang Di Belakang Semua Ini Jadi Ini Cerita Kenapa Mereka Jadi Pemperangan Diantara Diantara Mereka Mana Yang Paling Benar Diantara Dua Kolombo Ini Ali Atul Mu'awiyah Ada Perang Yang Benar Yang Paling Dekat Dengan Kemenaran Adalah Ali Bina Bintol Karena Tiga Itu Dia Pemimpin Tidak Boleh Membrontak Tidak Boleh Membrontak Terus Tidak Kepada 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 Jadi Ahlus Sunnah Wal-Jamaah Tidak Jadi Persisihan Pemperangan Yang terjadi Diantara Para Para Sahabat Wal-Jamaah Rahimah Kemudian Kata Penulis Disini Kalau Kita Baca Riwayat Riwayat Yang Menjelaskan Tentang Kesalahan Kesalahan Para Sahabat Tentang Keburukan Keburukan Mereka Itu Kebanyakan Riwayat Riwayat Tersebut La Yashih Husanada Tidak Sahih Sahabat Makanya Itu Dibilang Hati-hati Hati-hati Ya Jangan Sampai Salah Baca Buku Sejarah Banyak Riwayat Riwayat Yang Tidak Sahih Sahabat Yang Kedua Ayyashihat Riwayat Sahih Namun Bisa Dibawa Kepada Makna Positif Maka Sikap Mahlus Nawal Jemaah Bawa Pemakna Positif Yang Ketiga Riwayat Namun Tidak Bawa Positif Pemakna Selamat Tadi Para Sahabat Bahuan Penyerangan Pemerintahan Terhadap Ali Dan Seterusnya Maka Riwayat Yang Seperti Ini Ya Kita Sikapi Atau Kita Yakini Bahwasannya Mereka Melakukan Hal Itu Karena Ijtihad Mereka Ijtihad Seorang Ulama Kalau Ijtihad Kalau Ijtihad Dia Benar Dapat Dua Pahala Kalau Ijtihannya Salah Dapat Satu Satu Pahala Sudah Mereka Dapat Pahala Ini Keyakinan Ahlus Nawal Al-Qamal Kemudian Mata Penulis Meskipun Mereka Mempunyai Kesalahan Kesalahan Namun Ahlus Sunnah Wal-Jamaah Yakin Seyakin Yakinnya Kesalahan Kesalahan Mereka Telah Dianpuni Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Karena Lima Hal Berikut Ini Yang Pertama Ayat Mereka Sudah Bertobat Dari Kesalahan Kesalahan Tersebut Sudah Sudah Selesai Para sahabat Sudah Bertobat Dari Kesalahan Kesalahan Tersebut Dan Kita Tidak Meragukan Bahwasanya Mereka Adalah Orang Orang Yang Bersegera Dalam Toba Orang Yang Bertobat Dari Kesalahan Seperti Orang Yang Tidak Punya Kesalahan Orang Tidosa Seperti Orang Yang Tidak Punya Dosa Sudah Mereka Sudah Bertobat Apa lagi Kita Ungkit Kesalahan Mereka Yang Kedua Ayyakfirullah Mubihasanat In Azimatin Atau Biha Allah Telah Mengampuni Kesalahan Kesalahan Mereka Dengan Kebaikan Kebaikan Yang Mereka Lakukan Ibn Al-Hasanat Ibn Al-Sai' Al-Sai' Keselungguhnya Kebaikan Kebaikan Bisa Menghapus Kesalahan Kesalahan Dan Para sahabat Kebaikan Kebaikan Mereka Masalah Azimatun Sangat Besar Sangat Tadi kita Sudah Sampaikan Hadis Jangan Kalian Menjelask Sahabat Sahabat Seandainya Kalian Menginfak Karena Masalah Mereka Tidak Bisa Menyamai Infak Satu Atau Setengah Para sahabat Jadi Kebaikan Kebaikan Mereka Luar biasa Kalau Baca Sirah Sahabat Masya Allah Banyak sekali Kebaikan Kebaikan Di mereka Kita Ambil Contoh Misalnya Sahabat Usman Bin Afan Rati Allah Ketika Perang Tabu Nabi Perintahkan Sahabat Sahabat Untuk Sahabat Usman Bin Afan Dia Datang Dengan Membawa Aktanya Sebanyak 10 ribu Dinar Itu Uang Mas Kalau Dirham Itu Perang Satu Dinar Satu Dinar Kalau Kita Rupiahkan Kurang Lebih Dua Juta Rupiahkan Dua Juta Satus Duh Lima Rupiah Bisa Kita Ambil Angka Yang Pas Taruhlah Satu Dinar Itu Dua Juta Satu Dinar Dua Juta Sepuluh Dinar Berapa Juta Dua Juta Kali Sepuluh Rupiah Dua Juta Kali Sepuluh Rupiah Nolnya Ada berapa Berapa Banyak Dua Juta Tambah Nolnya Berapa Lima Berapa Itu Ya Nol 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 Usman Menghidupakan Atasnya Dua Ratus Eh Sampai Nabi Mulak Balik Nabi Mulak Balik Banyak Nabi Herak Kemudian Nabi Berkata Ya Usman Allah Telah Melampuni Dosa Dosa Yang Kau Lakukan Secara Sembunyi Sembunyi Yang Kau Lakukan Secara Perang Terangan Dan Yang Kau Lakukan Sampai Hari Kiar Jadi Setelah Usman Berinfat Kalau Usman Makan Kesalahan Sudah Dihapus Oleh Allah S.W.T Dan Memang Inpa' Sedekah Bisa Menghapus Kesalahan Kesalahan As-sodhaqotu Tutfi'ul Khotiyah Kama Yutfi'ul Ma'anda Sedekah Bisa Menghapus Kesalahan Sebagaimana Air Bisa Memadamkan Allah Ini Kebaikan Usman Kinaf Ya Kemudian Usman Juga Inpa'kan Apa Namanya Hewan-hewan Ketika Perang Tabuk Ya Kalau tidak salah Perang Tabuk Beliau Inpa'kan 940 Ekor Untar 940 Ekor Untar Plus 60 Ekor Kuda Ini Jumlahnya Seribu 940 940 Tambah 60 Seribu Inpa'kan Untuk Tinggal Hitung Satu Untuk Perang Perang Setelah Perang Muslim Untuk Kembali Usman Tidak Minta Kembali Perang Sini Balik Tidak Sudah 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 Seutas Hal ini Tidak Diminta Kembali Usman Bin Afan Rav Rav Jadi Sudah Dosa Dosa Mereka Kesalahan Mereka Sudah Dihapus Oleh Allah Diampuni Dengan Kebaikan Kebaikan Yang mereka Lakukan Kita Tidak Perlu Ukip Kesalahan Mereka Aib Aib Mereka Kesalahan Mereka Hanya Hanya Beberapa Mertama Kebaikan Mereka Itu Buat Luar Biasa Yang Ketiga Ayat Firollahu Bissab 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 Allah Mengampuni Mereka Disebabkan Mereka Lebih Dahulu Masuk Islah Allah Ampuni Mereka Disebabkan Mereka Lebih Dahulu Masuk Islah Sat Ibu Nal Awaluna Binal Maha Jari Nawal Ansar Terus Terus Kemudian Yang 4 Ayat Firollahu Bissab Bissab Faa'at Intana Luhum Allah Mengampuni Mereka Disebabkan Faa'at Yang Mereka Dapatkan Nabi Sallallahu Mengamparkan Bahwasannya Safa'at Beliau Akan Diraih Oleh Orang-orang Yang Tidak Menyebutkan Allah Dengan Sesuatu Apapun Orang-Tidak 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 Dapat Sahabat Nabi Bagaimana Dengan Para sahabat Kalau Secara Umum Orang-Tidak Dapatkan Sahabat Nabi Bagaimana Sahabat Orang-Tidak Orang-Tidak Mereka Sangat Sangat Kuat Mereka Orang-Tidak 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 Dengan Nabi Maka Mereka Lebih berhak Untuk Mendapatkan Sahabat Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Yang Kelima Ayat Kira Lahu Bisata Bimbala Yusi Kuhumpit Dunia Allah Mengampuni Dosa-dosa Yang Mereka Dapatkan Dunia Ini Sebabkan Musibah Atau Ujian Yang Mereka Dapatkan Dunia Ini Ingat Ujian Itu Menjadi Kafara Penhapus Dosa Bagi Orang-orang Yang Sedang Ditimpa Ujian Ini Lima Alasan Kenapa Kita Tidak Perlu Mungkin-mungkin Kesalahan Para Sahabat Pada Jemaah Rahimah Mengokong Jangan Tukur Jumlah 12 8 Menit Tadi Sudah Berapa Poin Yang Tidak Sampaikan Sudah 7 Semuanya Ada 10 Kita Selesaikan Tinggal 3 Berarti Yang Ke Berapa Sekarang Yang Ketujuh Yang Ketujuh Asuhudullahum Birahmatillah Waljannab Biljumlah Wasuhud Ta'inan Liman Uyyinah Bilgitari Wassunah Menetapkan Rahmat Allah Atas Mereka Jadi para Sahabat Sudah Dirahmati oleh Allah Menetapkan Rahmat Allah Atas Mereka Secara Umum Ya Dan Mengakui Secara Khusus Yang Telah Ditutapkan Sebagai Pembunis Surga Jadi Begini Secara Umum Kita Meyakini Semua Sahabat Dijami Masuk Surga Secara Umum Mereka Dirahmati oleh Allah Subhanahu Ta'ala Kemudian Mereka juga Bersaksi Disana Ada Orang-orang Yang disebutkan Namanya Bahwasanya Mereka Dijamin Masuk Surga Nabi Sebutkan Nama Mereka Mereka Dijamin Kemudian Kemudian Keberapa Yang Terlapan Buktu Menyuk Hidupu Membenci Orang Yang Membenci Mereka Yang Ini Juga Bukti Kecintaan Kita Kepada Mereka Ya Kalau kita Mencintai Mereka Berarti Kita Mencintai Orang-orang Yang Mencintai Mereka Dan Kita Membenci Orang-orang Yang Membenci Mereka Ya Sebagaimana Dijelaskan oleh Imam Tohawi Dalam Akidah Tohawiyah Wano Bidu Man Yubidu Kami Membenci Orang Yang Membenci Mereka Dan Kami Membenci Orang Yang Menyebutkan Selain Kebaikan Mereka Kemudian Yang Terakhir Dan Yang Sangat Penting Mengikuti Dan Mengladani Mereka Mengikuti Dan Mengladani Mereka Allah Subhanahu Wakala Menfirman Dalam Surat Tawbah Ayat 100 Coba Kita Sermati Ayat Ini Orang Orang Yang Pertama Tawbah Islam Dari Kalangan Orang Orang Muhajir Dan Orang Orang Ansar Serta Orang Orang Yang Mengikuti Mereka Dengan Baik Coba Diperhatikan Serta Orang Orang Yang Mengikuti Mereka Dengan Baik Allah Ridha Kepada Mereka Dan Mereka Ridha Kepada Allah Allah Serta Mereka Surga Surga Yang Mengalir Dalam Sungai Sungai Dekal Mereka Di Dalam Selama Lamanya Itulah Kemenangan Yang Besar Jadi Para Sahabat Sudah Dibidari Oleh Allah Dan Sudah Dijari Tujuk Surga Kita Bisa Mendapatkan Keutamaan Ini Kalau Kita Mengikuti Mereka Karena Kata Allah Dan Orang Yang Mengikuti Mereka Dengan Dengan Baik Ustaz Apa Yang Harus Kita Ikuti Dari Para Sahabat Cara Peragamanya Mereka Bagaimana Cara Peragamanya Para Sahabat Biasa Di Islahkan Para Ulamah Al-Quran Was Sunnah Ala Fahmi Suha Ya Jadi kita Peragamanya Berdasarkan Al-Quran Dan Sunnah Sesuaikum Mahamat Sahabat Atau dengan Ibaruh Yang lain Al-Fahmi Salat Salat Al-Quran Dan Sunnah Sesuaikum Mahamat Salat Salat Kemudian Dalam Hadis Dalam Hadis Dalam Al-Fahmi 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 Hendaknya Pegang Pegang Kuat Sunnah Nabi Dan Sunnah Sahabat Pegang kuat-kuat Sunnah Nabi Dan Sunnah Sahabat Kemudian Nabi Dan Gigit Dengan Gigi Gerham Sampai Sunnah Nabi Jatuh Dari Kita Lepas Dari Kita Karena Kata Nabi Kalian Akan Melihat Perkara-perkara Yang Baru Dalam Agama Perkara-perkara Baru Dalam Agama Hati-hatilah Kalian Terhadap Perkara Yang Baru Dalam Agama Karena Setiap Perkara Yang Baru Dalam Agama Itu Fit'ah Dan Setiap Fit'ah Itu Sisa Harus Berikan Kuat-kuat Sunnah Ada Sunnah Nabi Tinggalkan Ini Perti Para jemaah Rahimah Mengikuti Para sahabat Dan orang yang tidak mengikuti sahabat Tidak mengikuti nabi Tidak mengikuti sahabat Ancamannya neraka Ancamannya Sesat Bisa dilihat dalam surat An-Nisa Ayat 115 Bahan Siapa Menentang Rasul Menentang Nabi Muhammad Sesudah Nyata Ini Kembenaran Dan Dia mengikuti Selain Jalanya Orang-orang Mubin Kata para ulama Selain Jalanya Orang-orang Mubin Selain Jalanya Para sahabat Dia Tengkar Rasul Kemudian Dia Mengikuti Selain Jalanya Para sahabat Apa Akibatnya Nual Lihimantawallat Kami akan Dipalinkan Dia Di mana Dipalinkan Akan Disesatkan Dan kami Akan Masukkan Dia Kedalam Jahannam Saat Masyirah Dan Jahannam Adalah Sepuluh Tempat Kebali Ini Akidah Ahlu Sunnah Wal-Jamaah Terhadap Para Para sahabat Allahu Alhamdulillah Sama 12 Mungkin Ada Yang Ingin Ditanyakan Kalau Ada Wah Alhamdulillah Itu Untuk Sahabat Yang Empat Tadi Ambar Jumat Karas Sidi Maha 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 Akidatnya Sama Empat Orang Sama Aturannya Atau Beda Sejumat Kalau Bicara Akidah Akidah Sahabat Itu Semuanya Sama Maha 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 Tidak ada persisnya Nabi pernah Menatakan seperti Janganlah kalian di sholat asal Kecuali di Bani Purayro Ya Tidak nabi Tidak menyerang Bani Purayro Sebagian sahabat Ada yang memang memahami Perkataan Nabi ini secara Zohid, pokoknya Tidak boleh sholat asal kecuali sampai di Bani Purayro Sebagian yang lain Tidak, maksud nabi ini Kita sudah cepat-cepat Jadi ketika mereka belum sampai Di Bani Purayro, sholat asal sudah tiba Mereka sholat di tengah jalan Jadi ada yang sholat di tengah jalan Ada yang sholat Di Bani Purayro Beda Jika mereka sampaikan kepada Nabi Tapi tidak menjelaskan Seorang pun dari mereka Ya Jadi masalah fikir mereka Ada perbedaan Namun dalam masalah akidah Sama Misalnya bagaimana Ustaz dalam masalah akidah Misalnya Para sahabat tidak ada yang mengatakan Al-Quran itu Makhluk Tidak ada Semua mengatakan Al-Quran itu Kalamullah Firman Allah Para sahabat tidak ada yang menolak Asma'u Sifat Para sahabat tidak ada yang mengatakan Ada Nabi lagi Setelah kefirman Tidak ada Dalam masalah akidah mereka Sama Antara masalahnya Empat orang ini Al-Quran Umar Usman Dan Ingat masalah akidah Ada masalah akidah Ada pun masalah Masalah Memimpin Pemerintahan Tidak ada perbedaan Tidak jadi khalifat Ya Jadi Ada perbedaan Dalam memimpin Negara Tapi masalah akidah Sama Allah Alhamdulillah Ini Pertanyaan Di luar tema Pertanyaan Dari teman Tentang Bagaimana Cara Masuk Bisa kuliah Di Universitas Madinah Kayak Antum gitu Gimana Prosesnya Bisa Kuliah Di Madinah Iya Jadi Untuk Untuk kuliah Di sana Ada Persyaratan Yang harus Dibunuhi Ya Diantara sarannya Antum Harus Munya ijazah Ijazah yang Resmi Ijazah yang Diakui oleh Pemerintah Ya Kemudian Ijazah Antum Itu Masih Belum Ada luar Saksudnya Belum Ada luar Sini Belum Lima Tahun Lima Tahun Dari Kelulusan Jadi Kalau Antum Punya Ijazah Sudah Lima Tahun Atau Lebih Dari Lima Tahun Tidak Bisa Diterima Oleh Universitas Selamat Lima Jadi Lima Tahun Setelah Kelulusan Maksimal Berarti Setelah Lulusan Itu Antum Bisa Tidak Lima Kali Ya Kemudian Sarat Yang Kedua Ya Transkrip Nilai Transkrip Nilai Kemudian Juga Ada Diminta Surat Kelakuan Baik Kemudian Juga Ada Surat Kesehatan Ada Foto Ada Komendasi Dari Pusat Yang Belajar Di sana Ini Ada Sarat Bisa Dilihat Di Internet Bisa Dilihat Di Internet Ya Ada pun Tesnya Itu Setahun Selain Tentu Kalau Tes Tahun Ini Nanti Dengar Dengar Kumain Tahun Depart Tes Langsung Di sana Atau Umroh Kemudian Tes Di sana Atau Atau Tes Di sini Biasanya Di Gontor Ya Tes Gontor Gontor Itu Biasanya Ada Nauruh Dulu Ada Doro Ada Yang Tidak Di Setelah Setelah Doro Ada Tes Ya Tes Lisan Nisih Nanya Nanya Antu Tidak Setelah Itu Untung Kasih Berkas Nanti Tinggal Tunggu Tahun Depan Kemumumannya Ya Dan Memang Susah Untuk Baya Susah Kenapa Susah Kalau Dulu Zaman Anak Tiap Tahun Itu Hanya 30 Orang Yang Deterima Sementara Yang Ngetes Itu Ribuan Orang Yang Terimanya 30 Kita Nangis Nangis Anak Anak Itu Bukan Sekali Tes Tanskri Terima Anak Empat Kali Tes Terima Empat Kali Sudah Sudah Kota Ditambah Jadi 150 Untuk Indonesia 150 Di Tahun Ya Dan Yang Paling Penting Harus Usah Bahasa Alham Karena Tes Ngetes Bahasa Alham Miniman Hafalan Quran Kalau Tulanya 3 Jus Atau Sekarang 5 Jus Mufi Kenapa Banyak Yang Kuliah Disana Tempatnya Ilmu Kemudian Disisi Lain Fasilitas Lengkau Ya Tantung Kuliah Disana Digaji Digaji Dikasih Duit Di Biasiswa Itu Bukan Biasiswa Gratis Tidak Bulan Dapat 800 Real Lebih Kalau Saat Paling Tidak 3 Juta An Dikasih Kartu Mahasiswa Plus ATN Itu Jadi ATN Biaya Tiket Monetarno Komunitas Ya Kalau Ada Sorong Ya Anak Sorong Itu Sorong Papua Papua Jadi Tiketnya Itu Sorong Jakarta Jakarta Madinah Nanti Pulangnya Madinah Jakarta Jakarta Sorong Masih Tiket Tiap tahun Antun Bisa pulang Musim Apa Musim Panas 3 Bulan Disana Antun Bisa pulang Ke Indonesia 3 Bulan Libur Selama 3 Bulan Dan Itu Gaji Tetap Jalan Gaji Itu Tidak Jalan Kemudian Anda Bisa Haji Tiap Tahun Bisa Haji Bapak Kalian Dan Bisa Umroh Kapan Saja Terserah Itu Apa Apa Namanya Kenikmatan Kuliah Disana Banyak-banyak Yang ingin Kuliah Disana Dan Jangan Lupa Banyak Berdoa Minta Sama Allah Supaya Diterima Disana Sudah Ya Tukup Kita Akhiri Subhanallahumma Wabihamdika Astagfirullahalai Wabihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh